Keempat faktor tersebut diantaranya yaitu, Mesianik Komplek yaitu mereka memiliki kepercayaan bahwa ada Ratu Adil yang akan menyelamatkan kesusahan hidupnya yang akan meringankan seluruh penderitaan hidup, termasuk untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di hidupnya. Itu keyakinan yang diyakini oleh banyak orang di negara ini, itu indikasinya dia itu selalu mencari sosok-sosok yang meringankan hidupnya itu, meringankan kemiskinan itu, itu menjadi dasar dari orang-orang yang berpikiran seperti itu, ujar Abe Widyanta. Selanjutnya, kultus individu yakni setelah orang itu memposisikan seseorang untuk dijadikan sosok yang dikagumi dan dipercaya dan bisa diandalkan, maka orang yang mau menggandakan uang ini mengkultuskan sosok tersebut. Nah kultus individu itu apa yang diperintahkan oleh si pengganda uang atau dukun itu segalanya perintahnya akan diikuti, itu artinya sudah menaruh kepercayaan secara total kepada sosok dukun ini, maka segala perintahnya diikuti, terang dia. Kemudian, cara pikir instan yang anti-proses, artinya dia memiliki cara pikir serba instan dan beranggapan bahwa sosok yang dia percayai bisa diandalkan, sehingga dirinya tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan uang tanpa bekerja keras. Bahwa yang mendapatkan uang itu ya harus bekerja keras jadi memang orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan tidak mau jerih payah, dan hanya bermalas-malasan jadi pada intinya dia mau bergaya hidup mewah, berkehidupan pokoknya nggak mau kesulitan itu artinya mau mencari kemudahan hidup secara instan, kata dia. Terakhir, perilaku hidup yang suka spekulasi atau gambling. Menurutnya, mereka seperti penjudi yang mengadu nasib. Itu keempat faktor tadi menjadi satu jadi semacam ada suanasa kebatinan yang keempat hadir lalu ya sudahlah pasrah saja, maka segala perintah dukunnya tadi itu diikuti, tuturnya. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk saling mengingat jika ada orang di sekitarnya atau kerabat terdekat yang mempercayai hal-hal tersebut untuk diingatkan kembali. Jadi ini praktik dari dukun sendiri, tahu bahwa orang ini mudah untuk dikelabui, mudah untuk ditipu, diperalat maka yang sudah timbuloh korban-korban, artinya gimana caranya untuk menghindari muncul korban-korban serupa, kata dia. Kemudian, cara pikir instan yang anti-proses, artinya dia memiliki cara pikir serba instan dan beranggapan bahwa sosok yang dia percayai bisa diandalkan, sehingga dirinya tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan uang tanpa bekerja keras. Bahwa yang mendapatkan uang itu ya harus bekerja keras, jadi memang orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan tidak mau jerih payah, dan hanya bermalas-malasan jadi pada intinya dia mau bergaya hidup mewah, berkehidupan pokoknya nggak mau kesulitan itu artinya mau mencari kemudahan hidup secara instan, kata dia. Terakhir, perilaku hidup yang suka spekulasi atau gambling. Menurutnya, mereka seperti penjudi yang mengadu nasib. Itu keempat faktor tadi menjadi satu jadi semacam ada suanasa kebatinan yang keempat hadir lalu ya sudah lah pasrah saja, maka segala perintah dukunnya tadi itu diikuti, tuturnya. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk saling mengingat jika ada orang di sekitarnya atau kerabat terdekat yang mempercayai hal-hal tersebut untuk diingatkan kembali. Jadi ini praktik dari dukun sendiri, tahu bahwa orang ini mudah untuk dikelabui mudah untuk ditipu, diperalat maka yang sudah timbuloh korban-korban, artinya gimana caranya untuk menghindari muncul korban-korban serupa, kata dia. Terima kasih telah menonton!